Intro Apa kabar semuanya? Di sore hari yang gerimis, gerimet-gerimet gimana gitu? Senang sekali saya Kak Rose Kembali berpandang ada di channel Ruby Wow, Sydney Kita ada mengundang beberapa tamu ya Tamu yang pertama ini kita undang Karena kita curiga dengan postingan-postingan Instagramnya Siapakah dia? Kita lihat dulu profilnya berikut ini Puput Melati lahir di Jakarta 13 Mei 33 tahun silam Memulai karir sejak tahun 1991 Sebagai penyanyi cilik yang terkenal dengan lagunya Satu ditambah satu Menginjak remaja, Puput Melati lebih sering tampil Sebagai pemain sinetron Bicara seolah asmara, di usia 21 tahun Puput menikah dengan Odi Pratama Wibowo Dan dikaruniai satu orang anak Pasnya bercerai dari Odi, Puput Melati menikah Dengan Muhammad Susilo Wibowo Atau Guntur Bumi dan dikaruniai tiga orang anak Bernikahannya dengan Guntur Bumi Sempat berada di ujung tanduk perceraian Bersamaan dengan kasus hukum yang menjerat sang suami Puput bahkan melahirkan anak keempatnya Tanpa didampingi sang suami yang tengah menjalani masa tahanan Baru-baru ini Puput Melati memposting beberapa kutipan nasehat Di antaranya berbunyi Lelaki tersalih bagi wanita Bukan yang paling banyak ilmu agamanya Tetapi yang paling mulia ahlaknya Beberapa postingan lain berisi nasehat Jika hati tersakiti Dan juga tentang bagaimana memaafkan Apakah postingan-postingan Puput Melati itu Menggambarkan kisah kehidupannya sendiri Dan bagaimanakah Puput menjalani bahtera rumah tangganya Pasca beberapa badai yang sempat menerpa Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Langsung saja kita dengarkan cerita dari Perempuan yang sangat kuat ini Puput Melati Berikan Emang lagunya sejago mogok ya? Udah gak momok ya Bu ya? Sekarang pembalap Oh pembalap sekarang Apa kabar? Silahkan duduk Alhamdulillah sehat Sehat ya? Makin kurus ya kayaknya ya? Udah turun berapa kilogram? Enggak Enggak nimbang aku Enggak nimbang ya? Karena sibuk urus anak banyak Bisnis masih lancar? Alhamdulillah Alhamdulillah Oke Nah kita mau ngerumpi sama Puput Melati Tapi ada tayangan Kita rumpinya berdasarkan tayangan ya Kita melihat dulu nih Ada apa sih Dengan tayangan berikut ini? Eh Ustadz Gunturbuminya kurus juga loh ya kan? Dua-duanya kenapa sih Lagi pesen catering diet Atau gimana sih? Ikut diet-diet itu ya? Ikut diet-diet yang sehat itu ya? Tapi sama-sama Dua-duanya sama-sama kurusan ya? Enggak tahu itu liat di TV Enggak tahu Emang apel ketemu? Ini gara-garanya itu Tayangan gara-gara ada acara Puputnya gak ada Terus orang nanya Gimana sih rumah tangganya Emang ada sesuatu kah Gonjang-Ganjang lagi? Benerannya gimana sih Ada seperti itu atau enggak? Sebenarnya baik-baik aja Atau bagaimana? Jawab gak ya? Aduh Aku jadi bingung Iya pokoknya gitu lah ya Maksudnya gini Jeng-jeng Jeng-jeng ya Udahlah itu Biar menjadi Rahasia Eh bukan rahasia Tapi udahlah itu kan Masalah rumah tangga Yang hanya biar aku dan Yang menjalannya Sebenarnya apa sih tantangan baru lagi Yang kamu hadapi saat ini? Kalau dulu kan ada Tantangannya ada Yang sekarang ini masih tantangan yang sama kah? Atau sesuatu yang beda lagi Yang kamu hadapi? Ya Ya manusia pasti gak pernah luput dari ujian ya Ketika kita ingin Ketika ingin kita melakukan sebuah Suatu perubahan dalam hidup Menjadi manusia yang lebih baik Pastinya kan ada Ada tahap-tahap ujian Kayak di sekolah kan pengen naik kelas Pasti Allah kasih ujian gitu ya Pastilah aku ada ujian setiap saat Dan setiap peristiwa Yang sudah aku jalani Pasti punya hikmah masing-masing Makanya Sekarang aku berusaha Untuk ikhtiar menjalani sebaik mungkin Tapi hasil akhir kan Tetap Allah juga yang menentukan Bentuk ujiannya masih sama gak Yang dulu kayak gimana tuh Bu? Gimana ya? Sebutin gak ya? Atau ada lagi yang bentuk ujiannya beda lagi? Ya Ujian tuh macam-macam Ya ujian lah Komunikasi barangkali Atau kepercayaan Kepercayaan Kayak gitu-gitu kan juga Sebentuk tantangan-tantangan dalam pernikahan Kurang lebih gitu ya Kurang lebih Ini kenapa kita undang juga Itu tadi saya bilang ini Di Instagramnya Puput Melati Ini sekarang banyak sekali Kutipan-kutipan Entah dulu Instagram Aku kan di private ya Kok bisa? Bisa dulu Bisa emang di private? Private Ini itu Instagram siapa yang kita bawa? Jangan-jangan bukan punya aku ya itu ya Coba kalau ini Instagram kamu bukan sih Coba kita lihat yang ini Postingan ini nih Nah Hitam putih kisah hidup memberi hikmah di setiapnya Selalu sematkan senyum di setiap luka Kena tak ada yang abadi di antara keduanya Harap bukan kepada manusia Tetapi kepada Allah saja Maka tidak mungkin kecewa Katanya gitu Ini benar Instagram kamu Oh iya kalau ini aku Aku emang suka nulis ya Kak dari dulu Dari kecil emang suka nulis Karena Karena aku Pekerja seni juga penyanyi Bisa suka bikin lirik-lirik Jadi Kadang kalau misalnya ada sesuatu yang Puncul ide Ini pada saat kamu nulis ini Ini lagi dalam keadaan apa nih? Keadaan nulis Maksudnya Biasanya Kamu kalau nulis-nulis itu Pasti Biasanya kadang-kadang Kalau lagi berpergian Kayak lagi di pesawat Suka nunggu kan Kalau mau boarding Itu aku suka nulis Gitu Apa aja Suka Ini biasanya apa yang tercut Yang kamu rasakan Yang kamu tulis Atau denger cerita orang Kadang macem-macem Jadi ketika ada teman yang curhat Juga bisa jadi ide aku Untuk menulis Ketika ada pengalaman aku juga Bisa jadi ide menulis Ngeliat orang lain Misalnya lagi ngobrol Ibu sama anak Atau suami isi ngobrol Terus aku liat pancaran mukanya Terus aku bisa tulis Kalau postingan yang ini Postingan yang ini Coba kita lihat Ini pancaran siapa? Eh dapat dari malas Merelakan segala yang hilang dan pergi Berarti membuka pintu Bagi yang lebih baik dan baru Dunia ialah aliran ujian Jangan henti memaknainya Asik Boleh cerita enggak Ini sampai kamu Menemukan postingan ini Itu apa? Pemicunya apa? Ya sebenarnya sih Kalau bisa di scroll ke bawah Aku sering banget Apa namanya Bikin apa Posting-posting tulisan-tulisan Kayak begini Karena Gak tau kenapa Banyak banget followers Yang suka DM Ke message gitu Menceritakan kisah hidupnya Terus Ya udah Aku sih saling mensupport aja Sama teman-teman Sahabat-sahabat yang Ini seberapa banyak Yang juga merupakan pengalaman kamu? Ya banyak lah Karena pengalaman hidup kita kan Kadang-kadang agak sedikit mirip Dengan orang lain juga Kadang-kadang ada juga yang berbeda Jadi Saling sharing ilmu aja sih Ketika kamu membaca postingnya seperti ini Apa sih efeknya buat seorang pemermatian? Kamu merasa apa? Efeknya Lebih ini ya Karena itu kan Maksudnya Itu Muhasabah diri Itu Mentafakuri diri sendiri Bahwasannya Hidup itu Gak ada yang abadi Jadi ketika kita tertawa pun Pasti kita nanti akan menangis Ketika kita menangis pun Pasti nanti kita akan tertawa Karena Gak ada yang abadi semuanya Ini Puput Kamu kan kehidupan kamu Ya kalau saya mengikuti ya Dari pernikahan Di usia muda Bahkan kamu banyak menghadapi Berbagai macam cerita kehidupan Apa sih yang selalu kamu katakan Kedalam diri kamu sendiri? Bahwa Ini supaya kamu kuat? Apa yang kamu sering katakan Kedalam diri kamu Supaya kamu kuat? Jadi setiap ada kesulitan Pasti ada kemudahan Kemudahan Di sulatan syurah Allah memberikan firmannya Disitu Sampai dua kali Ngomongkan Berfirman Bahwasannya Setiap kesulitan Itu pasti ada kemudahan Jadi Ya itu yang aku buat Diri aku kuat Jadi ketika lagi susah Kesulit Pasti ada kemudahan Benarkah kamu melihat Ada kemudahan Oh iya Iya yakin Karena Contohnya Contohnya Bisa ceritain gak Contohnya Misalnya Dalam kehidupannya Karena semua Semua ujian Pasti ada hikmah Pasti hikmahnya Lebih baik Pasti hikmahnya Lebih bagus Jadi itu Setiap ada masalah Pasti ada jalan keluarnya Karena kan gak mungkin Gak ada jalan keluarnya Contoh-contoh yang nyata Apa misalnya Kejadian Ya Apa ya Misalnya Seperti Pengalaman pribadi aku Yang kemarin-kemarin Kita kan Bada itu pasti berlalu Ketika orang melihat Rubah dalam kehidupannya Hikmahnya apa? Hikmahnya Banyak banget ya Pastinya Dengan segala macam Komentar orang lain Dengan segala macam Pemikiran orang lain Terhadap aku Aku bisa menjadi manusia Yang lebih baik Dan menerima Menerima Apapun gitu Jadi Apapun tuh apa? Menerima ketentuan apapun Yang Allah kasih sama aku Ketentuan apapun Jadi lebih ikhlas Iya Insya Allah Kalau ikhlas kan itu Masalah aku dan Allah ya Jadi aku merasa Saya merelakan Apa saja Merelakan Oke ini ada Posingan berikutnya Coba kita tanya Eh kita lihat Lelaki tersalih bagi wanita Bukan sekedar yang banyak Ilmu agama dan rajin ibadahnya Melainkan juga yang paling mulia Ahlaknya Setuju ya Ini ditujukan kepada siapa ini Buput? Ya semua lelaki di dunia lah Catat tuh semua lelaki di dunia Kamu bisa menemukan Ini kamu yang nulis sendiri Atau menemukan atau apa? Kalau ini enggak Ini kan ada tuh di bawahnya tuh Tapi kalau tulisannya ini Yang di sebelah kanan Ya kayak gitu-gitu Aku ada suka ngotip dari hadis Tapi ada tulisan aku sendiri juga Biasanya kalau ada tulisan aku sendiri Di bawahnya pasti ada Hashtag Piu SPM atau Buput Mati Ini soalnya masalah tulisan di belakangnya itu loh Ini mencinta menaik Ini kan sebenarnya Rasulullah kan Bahwa sanya laki-laki yang paling baik Adalah laki-laki yang Apa namanya Alaknya mulia terhadap keluarganya Enggak kita penasaran Soalnya yang diikuti begini Kita langsung gini Gitu ya Aku nyambung-nyambung Nyambung-nyambung gini Ceritanya gini kan Tentang ada seorang suami Yang datang kepada Habib ya Ditanya Saya punya istri cantik Tapi begitu saya nikahin Kok kayaknya pelumpuan di luar sana Cantik-cantik juga Iya Iya Kan Sudah menikahi lagi Yang paling cantik Begitu sudah dinikahi Gila nih Kok ada lagi yang lebih cantik Gitu Gak puas ya Gak puas ya Kamu terhadap laki-laki yang model kayak gitu Kamu mau ngomong apa Kuput Kasian aja Kasian aja Kenapa dia perlu dikasihani Iya Dia belum bisa menjaga syahwatnya ya Aku rasa Belum bisa melengkos syahwatnya gitu Jadi makanya disitu Gimana caranya Supaya istri saya tetap cantik Seperti yang saya lihat dulu adalah Apa? Jaga pandangan Tundukan pandangan Oke semuanya Tapi gak gini Tiap-tiap jalan begini Ntar nabrak lagi ya Gak gitu ya Ya itu tersiratnya seperti itu Tapi maksudnya ya Ini maksudnya gini Ya kita sudah ada istri gitu ya Lihat ke depan ya Kalau udah punya istri Lihatnya ke depan Jangan kerumput tetangga Ijo dong Ijo Ijo ya Ada postingan lagi Ada postingan Ada lagi Menarik sekali Ini Ntar ini account palsu nih Jangan-jangan yang follow gue Soalnya di private Di private soalnya Puput melati Aku tuh follow kamu Dari sejak kamu nyanyi Si jago mogok Eh isap lah Gimana Gimana si jago mogok Ini punyinya Pemaaf Tidaklah Allah menambahkan Bagi hamba yang suka Memberi maaf Melainkan kemuliaan Mesti hati tak terbentuk Lagi karena rasa sakit Yang bertubi-tubi Meski mata selalu digendangi air Karena luka yang tak tertahan Meski raga sebenarnya Sudah tak mampu Menahan badai kekecewaan Yang mendalam terhadap insan Wahai diri Tetaplah menjadi insan Yang pemaaf Kejarlah kemuliaan Di matanya Bukan di mata manusia Eh kita mau tanya sekarang Mampu Put Put Maaf itu kan Gampang di mulut Di hati susah Kamu sudah bisa Belum maaf di hati Kalau udah bisa Aku pengen tanya Gimana caranya Belajar ya Karena gini Kita pasti Punya kesalahan Pasti Jadi kita juga pengen Orang lain mudah Memaafkan kita Benar gak Jadi kita juga pengen Allah mau memaafkan kita Jadi kita harus bisa Memaafkan orang lain Yang melakukan kesalahan Sama kita Itu kuncinya Kalau kita pengen Mengikhlaskan apapun Yang sudah orang lain Dengan memaafkan Kamu dapet apa Ya aku Aku bilang kan Mulia di mata Allah Bukan di mata manusia Terserah orang lain Mau bilang apa Jadi kalau kamu lagi Aku mengajar Aku teraniaya Gimana cara Ya gak gitu Ya gak gitu Yang ngadu lah Sama-sama Misalnya nih Orang yang kamu sebelin Lewat nih Apa yang kamu katakan kepada diri Supaya kamu tenang Gak pengen Selamat berikut ini Jangan kemana Tetap di Rumi Kuput Merati udah siap-siap duduk Di kursi istimewa saya Tapi sebelum saya tanya-tanya Kita mau tetap Mau tunjukin dulu Sebuah video Kita mau tanya Ini adalah video yang tertunda Pertanyaan yang tertunda Videonya udah Pertanyaannya terlambat Oke Inilah videonya kita lihat Tayangannya Dirumpi beberapa waktu lalu Iya Itu yang mau kita tanya Kamu mau dibeliin gunung Kemarin Tapi mukanya kayak gak seneng gitu Dibeliin gunung Itu girang banget Kamu kalau misalnya kamu nih Puput Kamu ingin bukti cinta Seorang laki-laki itu Berupa apa sih? Bukti cinta laki-laki Berupa apa? Ya dia paham betul Apa yang dia kerja Apa yang sudah dia Maksudnya Paham betul Posisi dia sebagai Seorang imam itu Seperti apa Seperti apa? Ya ya sesuai dengan Apa namanya Ajaran agama Ajaran agama Kita ya gitu kan Gak kalau buat kamu Puput sebagai perempuan nih Aduh cowok itu Bukti cintanya Gue percaya Ini dia betul-betul cinta Itu adalah kalau dia Kalau dia ya Menjadikan kita itu Bagian dari dirinya Pasti apapun yang dia Kerjakan Kerjakan Dia lakukan Kita juga Paham betul Gitu kan Maksudnya Ya dia Kita Kamu selalu dikucertakan Iya Maksudnya Suami Istri pakaian suami Suami pakaian istri Berarti kan kita sama Gitu loh Ya gitu Saling melangklin Nah ini pertanyaan tadi Yang sempat terputus Kalau kamu Apa yang kamu katakan kepada diri Ketika melihat orang yang Gitu kan Tadi maaf tuh gampang di mulut Ya kan Tapi kalau saya Di mulut gampang Dibuka susah Gitu ya Buka tuh kayaknya yang tetap Gitu ya Kalau kamu puput Gimana caranya untuk Mengademkan lagi diri Ketika ada orang yang Aduh Kayaknya kamu punya kemarahan Itu bisa Kamu Oke lah Apa yang kamu katakan kepada diri Katakan diri sama Ya Itu ya Wajar sih Memang kalau kita Bereaksi marah terhadap Seorang yang Membuat kita kecewa Tapi ya udahlah Gitu karena Pasti Pasti semuanya Akan berjalan dengan baik-baik Kalau misalnya kita Serain semua sama Allah sih Karena kan Rasa itu kan Juga anugerah dari Allah Ya rasa marah Rasa kecewa Rasa sedih Ya balikin sama Allah aja Gitu Aku sih gitu Selama ini Kak Jadi Ya marah Kamu merasa Bahwa kalau emang marah Memang pantas Wajar gak apa-apa ya Ya tapi kita bisa Memanage marah kita Seperti apa Yang marah-marah yang Gak kejelas Tapi marah yang tertuju 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 itu gimana maksudnya Marah tertuju Iya maksudnya Fokus gitu Sama apa yang Dibuat kita Apa namanya Marah gitu Fokus apa yang membuat Marah itu yang Difokuskan Bukan kemana-mana Iya jangan kemana-mana Oke sekarang saatnya Dia duduk Disini manis-manis Lihat ke depan Ibu puput melatih Oke ya Ini pertanyaannya Ini pertanyaannya Tidak seberapa lah Dibandingkan perjalanan hidupnya Ini pertanyaan Kayaknya Kalau buat puput melatih Ah kecil banget Ya kan Karena dia sudah Menghadapi berbagai hal Di dunia ini Yang penuh Liku-liku ya Tau apa Ibu puput melatih Jawablah pertanyaan saya Dengan jujur Apa adanya Apakah jawabannya Fitnah Atau Fakta Fitnah Atau fakta Puput melatih Wah kamu itu Dari kecil Ketika kamu suka Menyanyikan lagu Satu Ditambah satu Sama dengan dua Ini bekas saya Dari mana sih Kamu itu sangat aktif Bahkan saking aktifnya Kamu pernah lari-lari Sampai kecebur God Ah apa Tetangga Tetangga aku dulu Bener ya fakta gitu Iya fakta Jadi kamu mulai-mulai Agak feminin itu Dari umur berapa Dari umur SMA SMA Sebelum nikah itu ya Udah mulai feminin ya SMA kan belum nikah Itu kenapa Sadar tiba-tiba Atau apa Sadar Sadar ya Oke baik Bisa atau fakta Buput belati Dulu saat beranjak Remaja Ketika kamu sadar Dan mulai feminin itu Kamu itu sebetulnya Pernah deket dengan Brandon Prakoso Apa Si lupa-lupa Jump Jump Dan bondan Aku bilang tadi apa Brandon Brandon Beda lagi ya Bondan Bondan Prakoso Fitnat Eh itu siapa itu ya Itu kan Kisah cita monyet Yang masih japan-japan Eh umur berapa Waktu itu SMA 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 Kita ketemu bondan gimana Eh kita bakal temen karena dia menambah istri juga kan Dari dulu juga kita sering panggung bareng SMA 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 Terus ya mungkin ketika pada SMA itu ya Ya biasa lah anak-anak muda gitu kan Tapi abis itu sekarang kalau ketemu juga sama istrinya juga ya Oh Belum pernah kalau sama istrinya maksudnya Oh dia udah nikah ya Udah udah Oh mungkin kalau udah ketemu lagi ada lagunya Ya sudah lah Pintah atau fakta Buput kalau kamu sedang dandan di rumah Kamu itu selalu digangguin sama anak kamu yang namanya Azara Karena dia ingin juga didandani Oh iya Itu Azaranya itu ya Iya itu Yang lucu banget Itu anak kedua ya Anak kedua Anak kedua ya ampun Udah-udah gede kan Udah 4 tahun Jadi kalau ibunya lagi maka up Itu dia pas ikutan Pake lipin stip Jadi anak-anakmu gak ada yang kamu ingin orbitkan menjadi penyanyi juga Enggak lah Maksudnya sesuai dengan perkembangan mereka Ada yang suka nyanyi gak tadi Semuanya rata-rata suka nyanyi Semua rata-rata suka nyanyi Udah orbitin aja Oke dari yang kecil Apaan orbitin matahari kayaknya seolah-olah orbitin Pintah atau fakta Buput Eh kaget Meski terlihat kurus Terlihat kurus Tapi sesungguhnya kamu itu hobinya makan Dalam sehari kamu itu bisa makan 5 kali Makan apa dulu Makan hatinya Atau kurus Ya Allah dimensin aja ya Bener mau makan 5 kali Suka makan aku suka makan Jadi apa yang Buput kamu kurus Itu ngurus anak-anak kan Anaknya banyak Sambil gini Gitu ya Meresapi ya Setiap suapan diresapi maksudnya Vita atau bakta Buput Meski udah punya 4 anak dan sangat hobi makan Rahasia kamu langsung seperti sekarang ini Karena kamu rajin fitness Dan juga berenang Fitness atau fakta Fitness Berenang depan kali rumah Ya aku suka olahraga sih Emang suka Maksudnya Zumba gitu-gitu Really Maksudnya sih Iya bener Aku sebaru aku harus kurus Tepuk tangan dulu buat Buput Melati Oke Itu masih ada beberapa foto yang mau kita tunjukin ke Buput Melati Dan kita ingin lihat reaksinya ya Apakah reaksinya betul-betul sudah Atau masih Selain berikutnya Tetap di Rupi Sekarang Buput Melati ini tetap berkarya ya Nyanyi Masih nyanyi ya Ini jualan apa Baju muslim juga Gitu udah Pokoknya gimana Bisnisnya apa sekarang kendala bisnis kamu Kurang apa Apa namanya Sekarang kan aku dari 0 lagi kan Jadi sekarang sudah Lagi ikut bazar-bazar Keluar kota Alhamdulillah sih pelanggan udah mulai ada lagi Dulu sempat pergi ke pelanggannya Apa Dulu sempat pelanggannya gak termaintain gitu ya Iya Sempat gak keurus kan Dulu kan Jadi sekarang aku udah mulai lagi nih Hampir setahun lebih Udah mulai ikut-ikut pelan lagi Udah mulai produksi lagi Kecil-kecilan Nabung kecil-kecilan Bikin model Bikin Baju Aku online sama bazar-bazar aja Oke Baik Sekarang kita minta kamu menceritakan foto yang akan kita tampilkan berikut ini Ada kisah apa sih dari sosok ini Kita lihat sosok yang pertama Ustadz Guntur Bumi Oke Kalau ini sosok ini Tiga kata lah yang menggambarkan Iya Selain baik ya Selain baik dan ayah anakku Udah dua Terima kasih ya Dan laki-laki jangan Selain itu Apa sih kalau kamu lihat sosok Guntur Bumi Apa yang melekat sekali di dalam benak kamu Atau tiga hal lah yang melekat dari sosok ini apa Iya itu ya Bapaknya anak-anak Udah sih ya Ya itulah bapaknya anak-anak Terus Sayang sama anak-anaknya Terus Pekerja keras Dia pekerja keras Oke Jadi anak-anak semua ya Fokusnya ya Sama pekerja keras Oke Lanjut foto berikut Yang kedua Ini ketawa-ketawa aja dia Nah ini adalah Siapa? Oh Sinta Tajud Oh Tata Tata Kalau kamu kenal sama Sinta dari sejak kapan sih? Tata tuh aku kenal Udah kapan ya Lumayan lah Lumayan lama juga ya Dari sejak sama-sama main sinetron Aku kan gak main sinetron Oh enggak Dia main sinetron Jadi kenalnya di? Kenalnya ya karena Istri-istri Ustadz itu kan Oh karena istri-istri Ustadz Oke kalau sosok Tata Tanjung Di mata seorang puput Melanti Tata Wah Tata mah hidup luar biasa juga Lebih tangguh mana kamu sama Tata? Lebih tangguh mana ya Kalau dibilang Kalau dibilang Maksudnya superwoman Ya satunya itu Apa catwoman Satunya lagi wonderwoman Jadi punya keahlian masing-masing Jadi semuanya superwoman Tapi kalau dia apa nih? Kalau ibaratnya superhero dia apa? Superhero Apa Kembaran lah ya wonderwoman Kamu juga wonderwoman? Oke Sama-sama tough ya Coba kita panggil kayak ini dia Sambang Hanau Oke Silahkan duduk Ibu Tata Ibu Sinta Tanjung apa kabar? Udah lama gak ketemu-ketemu ya Iya udah lama Apa kabar sih Silahkan duduk Silahkan duduk Kita ngerupin dulu ya Sebelum kita ngerupin sama Sinta Tanjung Kita lihat dulu Ada VT-nya kan Ada VT Oh gak ada Ada sih gimana sih Oh seberapa deket Itu tadi kan udah diceritakan Pacaran ya Kalian berdua suka ini gak sih Sharing cerita-cerita apa Suka ngutang-ngutang Suka ngutang Ngutang apa? Ngutang baju aku Manti Ngutang salad Kan Tata jualan salad Oh jualan salad Iya bener Salad buah Oh enak banget loh Oh aku juga mau dong Beli ya Tuker sama apa ya Tapi Jadi kalau ini ibu bisnis Bisnis baju muslim Tata bisnis Serabutan Makanan Apa aja Apa aja makanan Kita barter baju juga ya Saya jualin bajunya Kamu juga Ini baju juga ada Pasmina Apa sih membuat kalian berdua ini Sekarang juga getol banget Cari duit dengan berbisnis Wonder woman Wonder woman Coba Kalau menurut kamu Tata ya Antara kamu dan Puput Melati Mana yang lebih tangguh Dalam Menghadapi deraan-deraan Kita bertiga tangguh loh Bertiga Bertiga tangguh Bertiga masih apa Aku sih gak ada apa-apanya Apa kabar sih Sinta Kemarin prosesnya sama Usah Sagi Mirza itu Udah selesai atau belum Nggak komen Nggak mungkin masih proses Atau udah putusan Masih Masih proses Masih proses Oh belum selesai Oh apa yang membuat lama Ada dari kamu masih ingin rujuk Atau Atau masih ada Rahasia Oh rahasia Atau karena masalah anak juga Ya seperti itu Sudah akhirnya sama Queen Anak kamu Udah ketemu Terus akhirnya Tapi belum ketemu kesepakatan Belum Gimana kamu menghadapi Ini supaya Supaya kuat tadi Ini kan wonder woman Wonder woman punya senjata rahasia dong ya Paling ya itu Sama teman-teman Saling menguatkan Iya Saling doain Saling teleponan Kuat doain ya Iya dong Jadi ketika salah satunya lagi rapuh Ya kita yang Ini kita semangatin Masing-masing Jadi saling Katanya gak boleh curhat-curhatan Boleh gak Namanya kita ya Gak bisa hidup sendiri Gak bisa hidup sendiri Gak sih lebih yang nguatin Karena kan Jujur loh Ibu seorang wanita itu memang punya Maksudnya gini Memang luar biasa gitu kan Luar biasa apa Kita ngurus anak-anak Kita juga Apa namanya Sekarang gini deh Buput kamu kan tahu dia menghadapi masalah Ada hal yang dihadapi sekarang Kalau kamu mau memberikan nasihat Kira-kira nasihat yang cocok buat Sinta Tanju Seperti apa Gak ada ya Soalnya sering-sering sih Pokoknya mah dia memang juga Wanita pilihan Allah juga Yang dikasih ujian yang luar biasa juga Jadi Ya pasti bisa dilewatin Gak mungkin gak bisa dilewatin Jadi itu nasihat kamu Pasti Lewatin Pasti bisa Pasti bisa Oke baiklah Oke ini ada sebuah tayangan Kita mau tunjukkan ke mereka Yang berikut ini Aku mau nanya apa jadi bingung Emang ada perjanjian gitu sebetulnya Gak boleh terjun ke dunia hiburan Ya banyak alesan lah ya Kenapa saya balik-balik ke sini ya Ya intinya itu ingin menguatkan diri Ya saya sih gak mau Bicara banyak juga Saya udah bilang dari awal Hanya saya Suami saya dan Allah yang tahu Masalah yang kita hadapi Sebesar apa Kekuatan saya juga ada batasnya Mungkin ya Gak mau menyalahkan siapa Gak mau membenarkan saya Ya kita lewatin aja ya Bip ya Dilewatin aja Walaupun panis Pahit Pedas Crunchy dan lain sebagainya Ada tayangan kedua lagi Coba kita lihat sama-sama Iya kita kalau boleh tahu Kenapa gak datang sih waktu itu Itu karena Pengacara saya Gak bisa hadir Terus keluarga saya juga gak bisa Saya jujur Apa ya Jadi gak berani ya untuk sendiri itu Menghadapi sendiri itu Saya karena sendiri ya Hanya teman-teman saya Saya gak mau ngelibatin orang tua saya Keluarga saya Jadi Gak berani ya Bip saat itu Ya masih ragu Ya masih ragu Butuh dukungan Iya butuh dukungan Tapi akhirnya sudah ada terbuka Komunikasi Alhamdulillah Komunikasi untuk anak-anak Untuk anak-anak Untuk kalian berdua Doain aja Doain aja yang terbaik ya Eh Sinta Ya sama tadi pertanyaan ke Puput Kan pasti adalah Kata-kata yang selalu kita ulangi Untuk diri kita sendiri Kalau Puput juga Selain untuk diri sendiri Dia tulis Dia posting di Instagram Yang juga buat sharing Buat orang lain Kalau kamu Apa sih kata-kata yang sering Kamu ucapkan diri kamu Supaya kamu Semakin lama semakin kuat Semakin lama semakin Ya proses hijrah saya Saya dan sahabat Saling menguatkan Intinya kan kita juga Akan kembali pada Allah kan Jadi lebih ke Ya udah Anggap aja ini Hanya mimpi ya Jadi Hanya mimpi Jadi saya lewatin aja Kan kita Ini pasti Kalau kamu bangun Kamu berharap Lihat apa Berharap keajaiban Pastinya ya Saya bisa meluk Anak-anak saya Semuanya Gitu ya Mimpi apa nih Mimpi indah Atau mimpi buruk Mimpi indah Jangan kembali lagi Jangan kembali Tetap dirumpi Puput dan Sinta Tanjung Ini adalah dua Superwoman ya Dua-duanya wonder woman Kenapa wonder woman sih Kalau kamu Sinta mungkin Kamu ada banyak kamu Kalau superwoman Ibaratnya kamu adalah Cap Cap Kamu wonder woman Oh saras kosong Oh saras ya Oh Indonesia banget Oke baiklah Ya kita doakan Yang terbaik buat mereka ya Mudah-mudahan Makin kuat Buat anak-anaknya juga Yang terbaik juga Buat suami-suaminya juga Oke Sekarang kita mau Rumpi nostalgia aja Ya kan Kita mau rumpi Nah ini Coba kita lihat Apa yang mau kita Nostalgiain Yang berikut ini Eh Sinta Tanjung Kamu waktu Waktu zamannya ini Kamu inget gak Melihat Puput di TV Iya dong Dia sudah terkenal Pada zamannya Pada zamannya Terus ada Ada yang Mempengaruhi dari Gaya style-nya Dia terhadap Kamu dulu Waktu kecil Iya lah Seumuran kan Kurang lebih ya Kalau dia kan Dengan rambut Pendeknya Kalau saya Dengan rambut panjangnya Untuk kamu Rambut panjang Dulu itu Kayak siapa Kayak siapa Siapa yang dulu Rambut panjang Panjang Kayak popi Merkuri Desirat Desirat Tapi seneng juga Puput melatih Oh peres Puput melatih Ini umur berapa Puput Itu aku umur Empat tahun Empat tahun Sudah nyanyi Masih inget gak sih Tapi kamu Ini Ding dong Satu tambah satu Lima tahun Masih inget gak sih Dulu empat tahun Show-show dimana-mana gitu Ingat gak Ingat Dulu honor Apa segala macam Itu kamu Berikan apa Kalau uang Aku mama Papa Pasti Itu Cuman kalau misalnya Aku pengen beli apa Mama papa beliin Kamu jadi gak inget Waktu kecil itu Dibayarnya berapa Paling murah Coba Siput melatih Dia fashionable Sekali loh Gaya dulu Yang cowboy Dari situ Kesini Beda banget Itu udah Keren banget Puput kalau kamu Boleh mengingat lagi ya Apa bedanya Puput yang zaman ini nih Sama Puput yang sekarang Apa dimana Perbedaan Selain fisik ya Apa yang kamu rasakan Dulu tuh Kayak kamu tuh Anak yang kayak apa Sekarang kamu Menjadi perempuan yang kayak apa Iya dulu Pecicilan kan Iya Tomboy Masukut apa Segala macam itu Terus Apa namanya Jogrok Apa ngegrosok Ke tanah Sering lah Aku banyak luka juga Ya sekarang Sekarang mah ya Udah jadi ibu Masa ibunya Nyontainnya gak bener Kalau anak kamu ada yang ikut Ada gak anak kamu yang kayak gini Semuanya Semuanya Oh ya ampun Pantesan Jadi kalau anak kayak gitu Ya aku ketawa Karena dulunya juga pasti kan Gen kan pasti masuk ke anak juga Karena darah ya Dari seorang ibu Atau dari bapaknya Ini anak-anaknya Aduh Ini yang gede Udah umur berapa Yang cowok ini Argya 12 tahun Insyaallah Azharan 4 tahun Ini 3 tahun Askiya 2 tahun 2 tahun Ya oke Ini anaknya Deket-deket Kalau Kamu Sinta Tanjung Sama Sama banget Dulu kecilnya juga begitu Sama Tomboy Serius Kemana Hilangnya Ketomboyan ini Udah hijrah Udah insya Terus tuh Kalau kamu dulu kecilnya Apa yang paling badung Yang pernah kamu lakukan waktu kecil Ngambil layangan Jatuh juga Apa Kalau Apa ya Kalau tebing Jadi kita Jadi belakang rumah itu kan Kayak Kayak pohon-pohon gitu ya Saya naik Jatuh Kakinya Bode semua Kayak gitu ya Berubah ya Bisa ya ternyata Bandar-bandar Kalau kamu lihat Lihat foto-foto Zaman dulu Waktu kecil Itu ada yang di benak Kamu itu apa Kalau saya dulu Lihat saya dulu Waktu kecil Nggak ada yang perubah Sama Sinta Geli Geli sendiri Geli Apa yang bikin geli Calna pendeknya Atau Ya dengan calna pendek Dengan rambut yang Jarang disisir Jarang disisir Karena kan Tomboy gitu Jadi dicuekin aja Ketua Ya dikit Ben Kalau kamu lihat foto Itu Kalau kamu lihat foto Atau kamu yang Gaya Apa yang mau Katakan kepada diri sendiri Apa rasanya Ya rasanya Lucu banget Kok mau banget Tapi aku happy sih Gak dipasah Ada kutunya Itu belum Itu belum ada kutu Itu udah Udah Ada kutu Ya Pasti kadang-kadang Kita waktu kecil Suka ketua Ada temen Pasti lah Itu waktu kecil Kenapa ngomongin kutu Ada kutunya Kalau Sita sekarang Anak-anak kamu Kalau ini anak-anak yang pupuk Ada semua tuh Nemenin semua Kecuali yang 12 tahun Karena lagi sekolah Kamu anak-anaknya apa kabar Yang gede umur berapa Yang paling gede 9 tahun Yang gede 9 tahun Yang nomor 2 itu 4 tahun 4 tahun 2 tahun Sama Yang 1 tahun 1 tahun Oke deket-deket semua ya Samaan kita Samaan Enjian kita ya Enjiannya Terus Kepada anak-anak Apa sih buat kamu Seorang Sita Tanjung Apa yang paling penting Kamu tanamkan ke anak-anak Supaya anak-anak ini Gedenya bisa tangguh Apa yang kamu selalu ajarkan Atau Ya selalu mengajarkan Supaya Ibadah lah ya Ibadah Balik lagi sama Allah Jadi ketika kita mengalami Seperti ini Mereka harus kuat Insya Allah sih Saya selalu doain Mudah-mudahan kalian tuh Nasibnya baik Mudah-mudahan kalian Nasibnya baik Nasib baik tuh kayak gimana misalnya Ya bahagia Selalu sehat Kalau mereka nanti dapet Jodohnya Kamu mengodoakan Jodohnya mereka yang Seperti apa Yang terbaik Yang terbaik Yaitu yang bisa Yang punya keluarga Tanggung jawab Ya pelajaran saya juga Sebagai seorang ibu ya Saya ke anak Gak terlalu yang harus Apa ya Pokoknya bebasin deh Anak-anak saya Kayak Orel Orafi Queen Arkan Ya untuk Tumbuh Seperti yang Mereka inginkan Oh jadi mereka diberi kebebasan Untuk menjadi diri mereka sendiri Seperti itu Kalau kamu puput Buat anak-anak Apa yang buat kamu penting Untuk diajarkan Atau di Dikatakan terus Supaya mereka tuh Gedenya menjadi Orang-orang yang tangguh Aku gak banyak Bicara Karena mereka masih kecil-kecil Paling sama yang Kakaknya Tapi lebih ke praktek Jadi ketika aku Ingin anak-anak aku Menjadi anak-anak yang Soleh dan Solehaya Aku berusaha untuk bisa menjadi Ibu yang mencontohkan Seperti itu Ketika aku menyuruh mereka Sholat Ya aku benar-benar sholat Contoh kecilnya Seperti itu Jadi Lebih ke Pasif agama Fondasi agama itu Penting sekali Karena kita gak tau Di luar Kita di rumah Cuma bisa Memprotek mereka Tapi kita di luar kan Gak bisa melihat mereka Kalian melihat bahwa Apa kejadian Banyak ujian-ujian Atau mungkin tantangan Dalam kehidupan ini Adalah proses Untuk mendewasakan kalian Pastinya Apa yang kalian Atau mungkin pelajaran Terbaik Atau pelajaran yang paling besar Yang kamu ingat Puput Dari ini Menjadikan Puput Melati Menjadi lebih 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 Aku merasa menjadi Lebih manusia yang lebih peka Peka Terhadap Peka terhadap Aku Ketika aku melakukan kesalahan Aku harus bisa Menegaskan diri aku Bahwa aku salah Jadi gak mau merasa Paling benar Gak mau merasa paling baik Lebih introspeksi diri Kalau Sinta Tanjung Setelah yang berikutnya Tetap di Rupi Bang Sinta Tanjung Tumput Melati Mas Sinta Tanjung Ini ternyata banyak kesamaan Anaknya sama-sama Empat Dua laki Dua perempuan Sama-sama juga Bisnis woman Satu jualan Baju muslim Satu jualan Selat Oke Sinta Tanjung Persoalan dalam hidupmu Itu menjadikan Seorang Sinta Tanjung Lebih Tentunya lebih bersyukur Apa yang kamu syukuri Bersyukur aja Dalam setiap keadaan Apapun yang sudah Allah takdirkan Nasibkan untuk saya Ya itu pasti Ya yang terbaik Enggak kamu kalau bisa ngomong nih Kepada orang-orang yang Kamu ngomong apa Ya pokoknya Dengan semua masalah yang ada Orang-orang yang sudah hadir Dalam hidup saya Saya sangat berterima kasih Terima kasih Lebih menjadikan saya Lebih kuat Memaafkan Saya juga Lebih intropek sendiri ya Saya gak merasa Saya benar Ya saya salah Baik Ini mau ditanya lagi Udah Gak mau ah Tepuk tangan dulu dong Buat mereka berdua Ada hal menarik Bapak-bapak dari perempuan ini Dua-duanya mengatakan Bahwa berbagai persoalan Membuat mereka menjadi Introspeksi diri Kenapa Kok jadi introspeksi diri Bukannya lain orang Yang sudah menyakiti kita ya Kenapa Karena orang-orang lain Itu tidak bisa kita kontrol Dan kita kendalikan Apa yang mereka ucapkan Apa yang mereka rasakan Itu di luar kendali kita Tetapi yang bisa kita kendalikan Bisa kita perbaiki adalah Diri kita sendiri Tepuk tangan sekali lagi Yang luar biasa Buat Tepuk Mati dan Tepatani Terima kasih sudah hadir ya Terbaik doa buat kalian semua Terima kasih buat anda yang sudah bergabung Mudah-mudahan Ini menjadi inspirasi buat kita hari ini Di tengah hujan grimis Yang dingin-dingin gimana gitu ya Menjadikan kita lebih baik lagi Sini sampai jumpa Ketemu saya lagi Kak Rose Sejajaran Rupi Rosi Bikma Terima kasih relatif Terima kasih Terima kasih.